Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berarti akar 50 kali akar 20 50 kali 20 100 Berarti akar 100 Perhatikan tabel Akar 100 sama dengan 10 Berarti kita dapat hasilnya adalah 10 Sekarang soal yang B 2 akar 3 kemudian ada dalam kurung seperti ini Ini artinya yang di luar kurung Itu 2 akar 3 Kita kali masuk ke sini ya Oke Sehingga bentuknya menjadi Ini saya jelaskan ya Dari mana dapat hasil seperti itu Yang pertama 4 Kita dapat dari 2 dikali 2 4 Kemudian akarnya kita kalikan Akar 3 kali akar 40 Akar 120 Kemudian 2 dikalikan Nah sebenarnya di sini depan sini ada 1 Nah jadi 1 itu tidak perlu ditulis ya Jadi 2 kali 1 2 Kemudian 2 kali Eh bukan 2 ya Kemudian akarnya ya Akar 3 kali akar 12 Akar 36 Oke Sehingga hasilnya sama dengan 4 Kita tulis lagi ini 4 ya ke bawah Nah akar 120 itu Nah kita gunakan ini Pertama kita tes dengan akar 4 Nah kita cari 4 kali berapa Biar hasilnya itu 120 ini Berarti 4 kali 30 ya Tapi kita tulis dia dalam akar ya Karena ini bentuknya akar 120 Jadi akar 4 kali 30 Kemudian ditambah 2 Nah akar 36 ini Nah akar 36 ini Dilihat di tabel Akar 36 sama dengan 6 Sehingga saya tulis di sini 6 Titik ini artinya kali ya Oke sama dengan 4 Kali 2 Kali 2 2 nya dari mana Ini akar 4 Kita lihat di tabel akar 4 sama dengan 2 Nah sehingga 4 nya sudah jadi 2 Sisa di dalam akar itu 30 Sehingga ditulis akar 30 2 kali 6 12 4 kali 2 8 Akar 30 tambah 12 Langsung aja ditulis Sehingga inilah hasilnya 8 akar 30 tambah 12 Sekarang yang C Akar 2 tambah akar 5 Akar 2 kurang akar 5 Bentuk ini ada cirinya nih Kuncinya kita perhatikan Di sini Sama ya Di sini akar 2 Di sini juga akar 2 Di sini akar 5 Di sini juga akar 5 Jadi sama ya Akar 2 Akar 5 Kemudian tandanya berbeda Di sini positif Di sini negatif Maka kita dapat gunakan rumus ini A tambah B A kurang B Sama dengan A kuadrat Kurang B kuadrat Nah jadi yang harus kita ketahui itu A nya yang mana B nya yang mana Kan gitu ya Kita perhatikan ini A Kita tarik garis Nah berarti A nya akar 2 B nya adalah akar 5 Sehingga kita tulis Kita ganti A dengan akar 2 Jadi akar 2 Pangkat 2 Kurangi B nya tadi Akar 5 ya Berarti akar 5 Pangkat 2 Sama dengan Ingat ya Ini yang perlu dicatat Kalau akar Di pangkat 2 kan Jadi langsung aja dicoret ya Jadi sisanya 2 Akarnya dicoret Sisanya 5 Sehingga 2 kurang 5 Sama dengan Min 3 Oke Sekarang yang Soal D Nah ini soal D Ini Mirip dengan soal yang C ya Cuman beda angka Perhatikan di sini 2 akar 5 Di sini juga 2 akar 5 Sama ya Kemudian di sini 3 akar 3 Di sini juga 3 akar 3 Jadi sama ini angkanya Di sini negatif Di sini positif Nah berarti ini kita dapat gunakan rumus yang tadi ya A kurang B A tambah B Sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat Sehingga Ini yang harus kita ketahui A nya yang mana Ini A 2 akar 5 B 3 akar 3 Sehingga menjadi Kita ganti A nya Jadi 2 akar 5 Pangkat 2 Dikurangi B nya 3 akar 3 Pangkat 2 Berarti hasilnya adalah Nah oke sekarang Kita perhatikan ini dulu ya Nah 2 akar 5 Pangkat 2 Ingat Saya bilang tadi Kalau akar Di pangkat 2 kan coret Coret ya Jadi sisa 5 Ini 5 tertulis Kemudian ini Akar coret Karena pangkat 2 Jadi sisa 3 Nah Kemudian ini 2 di pangkat 2 Artinya 2 kali 2 4 3 Di pangkat 2 Artinya 3 kali 3 9 Nah oke ya Sekarang Kita dapat hasilnya 4 kali 5 20 9 kali 3 27 Tandanya kurang disini ya Kurang 20 kurang 27 Sama dengan Min 7 Jadi jawabannya adalah Min 7 Sekarang terakhir Soal yang E Soal yang E Nah ini dia Nah ingat Saya hapus dulu ya Ingat tadi yang saya ajarkan disini Nah ini Sama ini Cuman beda angka ya Yang pertama Saya tulis Ini akar 7 Coret Karena dia di pangkat 2 Jadi disini kita tulis 7 Kemudian akar 3 Coret Akarnya Karena disini di pangkat 2 kan Jadi disini kita tulis 3 Kemudian 4 4 pangkat 2 kan 16 ya 4 kali 4 16 Kemudian 2 2 pangkat 2 2 kali 2 4 Saya tulis ini 4 Oke Sama dengan 16 kali 7 112 ya Kemudian 4 kali 3 12 112 kurang 12 Hasilnya adalah 100 Jadi jawabannya adalah 100 Oke sampai sini dulu Pembahasan kita Nanti kita akan lanjutkan ke Bagian yang kedua ya Jika ada yang belum dimengerti Silahkan bertanya di kolom komentar autistic